Gak kerasa ya, bentar lagi kita udah masuk di bulan Mei Dan teman-teman yang gak bisa mudik dalam situasi sekarang ini Selain gak bisa mudik juga dirumahkan, bahkan juga diberhentikan Nah itu tetap semangat, emang sulit Cuma ya kondisi seperti ini kita juga gak bisa berbuat apa-apa Yang jelas kita tetap berdoa, minta yang terbaik sama yang di atas Dan selalu bersyukur, dan juga kita juga bisa tetap survive berusaha Selain kalian kehilangan pekerjaan, kalian masih bisa tetap aktif, tetap kreatif juga Untuk melakukan hal-hal positif lainnya yang bisa membuat kalian survive dalam situasi ini Jadi dalam situasi sekarang ini, banyak hal emang yang sangat merugikan Selain teman-teman yang kehilangan pekerjaan, terus korban-korban juga yang udah tidak terselamatkan Terus juga gak bisa kemana-mana, gak bisa beraktifitas Nah ada juga hal positif yang bisa kita ambil dari kondisi seperti sekarang ini Seperti kalian semua nyadar gak sih kalau banyak orang yang melakukan kebaikan Jadi dengan mereka berbagi, dengan mereka bersyukur Nah itu bisa menjadi sisi yang positif dari pandemi COVID-19 ini Selain itu juga kita tahu kalau bumi itu semakin bersih juga Itu juga menjadi salah satu sisi yang positif dari COVID-19 ini Yang intinya semua ini memang akan terjadi dan sudah terjadi Jadi kita gak boleh menyalahkan pihak manapun, negara manapun Itu kita gak boleh menyalahkan, apalagi menyalahkan keadaan itu gak boleh Jadi kita tetap harus bersyukur dan juga tetap harus semangat Dan berbuat baik juga pastinya Dan kita juga harus bisa mengasihi orang lain juga Karena banyak orang-orang yang gak seberuntung kita Banyak orang-orang yang kekurangan, banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan Jadi kita yang masih beruntung juga kita harus bergerak untuk membantu mereka Jadi pada saat awal kasus COVID-19 yang pertama kali di Jakarta Nah itu di perusahaan tempat beli kerja itu juga masih yang survive, masih yang normal Jadi semua karyawan, perusahaan itu juga masih bagus, masih tetap normal bekerja semua Nah pada saat sudah masuk di awal bulan April Itu perusahaan sudah mulai menerapkan pemberhentian untuk karyawan-karyawan yang kontraknya berakhir di bulan April Jadi lumayan banyak karyawan-karyawan yang berhentikan pada saat awal April itu Jadi cuma dipertahankan karyawan-karyawan inti aja pada saat itu Nah jadi perusahaan ini ada beberapa cabang hotel Baik itu di Bali dan di Gili Trawangan juga Dan juga ada beberapa cabang restoran baik di Bali dan di Gili Trawangan Jadi di pertengahan April itu semua cabang yang ada di Gili harus tutup Karena dari pemerintahan daerah di sana itu sudah ditutup untuk pelabuhan ke Gili Trawangan Jadi hotel-hotel dan restoran di sana itu sudah diharuskan untuk tutup Jadi cuma masih buka di Bali aja Nah pada saat masuk akhir April itu di Bali sudah ada beberapa cabang restoran yang harus tutup Seperti itu dan sekarang kita sudah masuk di bulan Mei Jadi di awal-awal sampai pertengahan Mei itu sudah diberlakukan lagi peraturan seperti di bulan April Jadi beberapa karyawan inti yang sudah dipertahankan Karyawan inti dalam arti asisten sampai manajer itu beberapa dirumahkan Jadi kontraknya yang belum habis di bulan Mei itu tetap dirumahkan Cuma nanti pada saat situasi sudah membaik itu akan dipanggil kembali Dan begitu juga untuk beberapa karyawan yang sudah di terminit untuk kontrak yang habis di bulan April dan di bulan Mei Itu perusahaan juga berharap setelah situasi membaik lagi itu semuanya akan dipanggil kembali Pastinya tetap selalu bersyukur karena dengan situasi seperti sekarang ini Masih banyak juga perusahaan yang masih bisa survive Termasuk juga tempat beli kerja itu masih bisa tetap survive hingga saat ini Jadi beberapa hotel dan restoran juga masih tetap buka Dan juga masih karyawan beberapa karyawan juga masih tetap bisa bekerja Jadi beli berharap teman-teman yang dirumahkan dan yang di terminit Baik itu yang di perusahaan, di tempat perusahaan, di bekerja dan dimanapun Itu tetap harus semangat, tetap harus survive Tetap harus kreatif, melakukan suatu hal yang positif yang bisa membuat kalian survive Jadi tetap semangat Karena semuanya ini ada waktunya dan waktu itu adalah waktu Tuhan Jadi semuanya pasti bakal baik kita terima Jadi kita tetap bersabar dan berusaha Karena semuanya sudah dipersiapkan oleh yang di atas yang terbaik untuk kita semua Oke sekian dulu video dari Bli Kita berharap yang terbaik untuk kita semua Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax